Intro Balik lagi di The Access Channel Oke, di video kali ini Saya akan buat tutorial Cara membuat banner atau spandu rumah makan Atau restoran ya teman-teman Ukurannya itu 3 meter x 1 meter Contohnya Seperti yang kalian lihat ini ya teman-teman Nah Di sini saya sudah siapkan bahan Bahannya ada di link deskripsi Youtube Saya ini Oke teman-teman Tidak perlu berbahasa basi lagi Kita langsung Ke tutorialnya Check it out Yang pertama itu kita buat lembar kerja baru Kita klik file Lalu new Ya teman-teman Dan ukurannya Itu 3000 x 1000 pixel ya teman-teman Oke resolutionnya itu 300 Nah Kalian bisa Ikuti saja ya Pengaturan Saya seperti ini Setelah itu Kita oke kan ya Nah maka hasilnya seperti ini Oke yang berikutnya Kita buka File gambar Klik file Open Ya tunggu sebentar Lalu cari di mana folder Gambar kita simpan Oke ini untuk backgroundnya ya teman-teman Backgroundnya itu background kayu ya Klik lalu open Nah seperti ini Oke kita restore down saja Biar kelihatan Hasil kita yang tadi Untuk memindahkannya ini Kita pilih move tool dulu Ya teman-teman Ya pilih move Klik tahan Lalu seret ke lembar kerja kita Seperti ini Setelah itu Untuk mentransformnya Tekan tombol CTRLT Nanti ya teman-teman Oke kita besarkan dulu ya Karena kan itu Backgroundnya masih terlalu kecil Kita transform CTRLT Jangan lupa tekan shift di keyboard Lalu kita tarik sudutnya ya Tarik Biar tidak gepeng dia Fungsinya tombol shift itu ditekan Nah seperti ini Kalau sudah Tekan enter saja ya teman-teman Oke Yang sebelah sini kan masih kurang Ini kita duplikat layarnya terlebih dahulu Dengan cara ini Klik kanan Pilih duplicate layer Atau ada cara pintasnya dia Tekan tombol CTRLJ Oke Lalu kita geser Agar menutupi sisi yang kurang tadi Nah seperti itu Setelah kita duplikat Ini layar kita Gabungkan ya teman-teman Kita merge cell dulu Kalau di Excel Kalau ini Tidak Tekan tombol CTRLJ Untuk menggabungkan layarnya Nah berikutnya Kita Pergi ke pen tool Ini Ya Colournya itu kita buat saja yang pertama warna hitam Lalu tekan ok Dan berikutnya ini kita Option Kita pilih Shape Layer Nah seperti itu Lalu kita klik dulu yang di atas Lalu ke bawah Lalu ke bawah Klik tahan Lalu kita bengkokkan Ya seperti itu ya teman-teman Ya seperti itu ya teman-teman Lalu tinggal kita klik Di luar-luarnya sini Nah Dan satu lagi kita jumpakan Pertemuannya Oke berikutnya kita duplikat layarnya lagi Kanan Pilih duplicate Lalu ok Nah ini layarnya sudah kita duplicate Kita pergi ke Layar shape 1 ya teman-teman Nah ini warnanya ya harus kita ganti Kita Buat saja warna merah ya Sudah ok Lalu kita transform Nah jangan lupa tadi transform itu Tekan tombol CTRLT Oke lalu kita tarik sudutnya yang Bawah Sebelah kanan Tekan tombol CTRL ya teman-teman CTRLnya tekan Lalu kita tarik saja Nah seperti itu ya Nah Terlalu besar Kita kecilkan Lalu yang atas CTRLnya juga tekan Biar agak Lancip dia Nah seperti itu Kira-kira seperti itu Kalau sudah Kita transform Tekan enter Oke berikutnya kita beri FX ya Blending option Kita beri gradient Overlay Blending option Blending option Lalu kita pergi ke Gradient overlay ini ya teman-teman Nah Oke disini warnanya kita Ganti Ya untuk warna pertama itu Kita ganti menjadi Coklat Coklat ya Oke Warna yang kedua Kita ganti juga menjadi warna kuning Atau kuning muda ya teman-teman Ini pilihannya Ini pilihannya Terserah kalian lah ya Ini kayak mana Sudah oke saja Nah Oke lagi Lalu oke lagi Oke Sini sudah jadi Lalu kita pindah ke layar Step 1 Hmm Hasilnya seperti ini ya Oke berikutnya kita Masukkan gambar makanannya ya teman-teman Atau ayam bakarnya tadi Klik file Open Cari gambar makanannya yang mana Lalu open Nah Oke menggiurkan sekali ya Gambarnya ya teman-teman Oke tidak perlu lama-lama Kita restore down Lalu kita pindahkan gambarnya Nah untuk itu kita pilih Move tool terlebih dahulu Klik tahan Seret Masukkan ke lembar kerja kita Oke disini ukurannya Masih kurang besar ya teman-teman Oke kalau masih kurang besar Kita transform CTRLT Lalu kita seret Jangan lupa tekan shiftnya Agar tidak gepeng Oke Setelah kita seret Kalau sudah pas Kita tekan enter Kita geser Biar kelihatan sambelnya ya teman-teman Sudah tekan enter Lalu klik kanan Layar 5 nya Ada gambarnya tadi Lalu pilih Create clipping max Nah ini teman-teman Iya Maka hasilnya seperti ini Iya Pas dia sesuai dengan Pola yang kita buat tadi Nah Sudah selesai Selanjutnya kita Masukkan gambar Rumah makannya Atau restorannya Ini teman-teman Ini kita buat Restoran kasunda Oke pilih Ya ini Sudah saya siapkan Ada pun juga file PSD nya juga Sudah saya siapkan Untuk kalian Restore down Pilih move tool Lalu kita seret Iya seperti ini Ya ini masih terlalu kecil Nah ini tidak kita gunakan Kita Closekan saja ya Biar tidak Menyemak dia Oke kita closekan Nah Ayo kita maximize Nah ini kita besarkan Untuk Supaya pas dia Nah itu kan bawahnya Masih kurang Kita transform Tekan CTRLT Jangan lupa tekan shift Lalu kita tarik Nah seperti ini Kalau sudah tekan enter Oke lalu kita pilih Yang bawah Add layer max Ini ya teman-teman Setelah itu kita pilih Gradient Sini Oke lalu klik Pilih warnanya yang Hitam putih Oke Oke kita tarik ya Dari Kiri ke kanan dulu Kita coba Oke Salah Kalau kita tarik Dari kiri ke kanan Oke Cary CTRLZ ya Untuk mengandu Kita tarik Kiri ke kanan Itu hasilnya Yang transparan Sebelah Kanan Tarik dari kanan Ke kiri Yang transparan Itu sebelah Kiri Oke Jadi warnanya itu Harus kita ubah dulu Gradientnya Kita pilih Yang ini ya Hitam dan putih Bukan putih Hitam Oke Saya CTRLZ Oke Kita tarik ya Saya ulangi Pokoknya Kalau dimana yang pas Itu bisa Kalian rubah ya Warna gradientnya Bisa dirubah Oke Pilih yang hitam Ke putih ya Oke Kalau hitam ke putih Itu nariknya Dari kiri ke kanan Oke Klik tahan Tarik Iya Seperti ini Oke teman-teman Sudah Mulai kelihatan ya Oke Langkah berikutnya Kita beri teks Kalau saya itu pakai jenis hurufnya Forty saja ya teman-teman Kalau kalian terserah Ingin jenis huruf yang mana Oke Lalu ketik N saja Kalau ukuran kurang besar Kita tambahkan ya Nah Seperti itu Kalau kurang besar lagi Bisa kita tambahin lagi Jadi 36 Oke Buat ketik Rumah makan Kas Sunda Nah Oke Seperti ini ya Nah Sebetulnya terserah Kalian Kalau membuat rumah makan Ya terserah Mau rumah makan Yang bagaimana Kalau saya rumah makan Kas Sunda Kalau kurang Kita tambahin lagi ya Ukurannya Kita blok dulu Lalu kita ketikan Ukurannya Selanjutnya kita pilih Move tool Nah Arahnya kita hapaskan dulu Lalu kita pergi ke FX Blending option Dan kita pilih Gradient overlay Ya Disini Angel nya kita buat 0 saja ya Nah Lalu gradient nya Kita klik Kita pilih 3 warna Ya yang ini Oke Kalau sudah Oke ya Lalu kita Beri Drop shadow Ya Seperti itu Biar ada bayangannya dia Di luar Di belakang Oke Kalian tinggal ikuti saja Pengaturan yang saya buat ini Lalu kita kasih Size nya kita tambahkan Kita beli stroke Warna Kita ganti menjadi Merah agak lebih tua Merah batak Selanjutnya kita tekan Oke Size nya boleh kita tambahkan Oke lah teman teman Nah hasilnya seperti ini Sudah Mulai membentuk Spandu ya Selanjutnya kita tambahkan Text lagi ya teman teman Tambahkan text Untuk menu nya ya Oke Kita klikkan disini Kita Pilih Ukurannya Kita kecilkan Lalu warnanya kita ganti menjadi putih Lalu oke Lalu jenis hurufnya Saya mau pakai yang Rockwell saja ya teman teman Kita pilih yang Rockwell Rockwell saja Ini Oke saya pakai yang Bolt Biar agak tebal Oke selanjutnya kita ketikan Text nya Oke sedia Nasi ayam bakar Oke tunggu ya Saya kayaknya Lupa menu nya apa saja Oke jadi kita lihat dulu Menu nya Sebelumnya itu apa Oh Salah ya teman teman Ayam bakar Nasi liwet Sop Iga bakar Sayur lodeh Dan karedok Oke Kita langi Ayam bakar Ayam bakar Nasi liwet Selanjutnya Sop Iga bakar Spasi Sayur lodeh Sayur lodeh Sayur lodeh Dan terakhir Karedok Dan lain lain Nah seperti ini Nah seperti ini ya teman teman Oke kita pindahkan Ya seperti itu Kita pindahkan ya teman teman Oke kita beri spasi Jarak Oke Selanjutnya yang Text sedianya Itu kita taruh tengah ya teman teman Oke Lalu kita block Kita besarkan Ukurannya ya Jadi 36 Oke seperti ini Oke kalau sudah Kita pilih move tool ya Atau yang cek disini pun bisa Kalau saya move tool saja Oke Berikutnya Kita beri FX Blastrook ya teman teman Strook Warnanya kita ganti Menjadi merah tua Lalu oke Size nya kita tambahkan ya Nah Oke Seperti itu Lalu oke saja Nah berikutnya Kita buat Untuk bawahnya ya Menerima pesanan Sebelum itu kita buat Titik-titik Bulatan-bulatan kecil Untuk menu nya ya Kita pilih ini Elipstical Markui Oke Untuk membuatnya Jangan lupa Ditekan shift Agar bulatannya Tidak gepeng ya teman teman Tekan shift Lalu kita klik Seret saja Kecil Nah seperti itu Lalu kita pilih warnanya ini Menjadi putih Nah Seperti itu ya teman teman Untuk mewarnai Tekan ALT Backspace Nah Lalu kita hilangkan Seleksi nya Dengan cara menekan CTRL D Oke sudah menghilang Seleksi nya Lalu kita beri Stroke Kita ubah Menjadi Merah tua Lalu oke Size nya kita tambahkan Nah seperti itu Iya Lalu oke Oke ini lalu kita tinggal Duplikat saja Daripada kita capek membuatnya Kita duplikat Dengan cara menekan CTRL J Lalu kita seret Oke Kita pindahkan Lalu kita copy lagi CTRL J Lalu kita Tarik lagi Ke bawah Nah untuk yang samping ya Tinggal kita copy lagi CTRL J Kembali Oke terlalu lama Kita pakai Move tools saja Nah Oke setelah itu Kita copy kembali CTRL J Lagi Nah Oke Sudah siap Untuk menu nya Selanjutnya kita buat Menerima pesanan ya Teman teman Oke Caranya kita pakai yang Rounded Restangle Yang ini Oke ini Radius nya Kalau saya 50 Oke Style nya ini tadi Kita ganti Menjadi Nah Gak usah Pakai style Colour nya ini Baru warna merah Gelap ya teman teman Lalu Oke Oke setelah itu Tinggal kita buat Di tengah-tengah sini Ya Oke Seperti itu Dan selanjutnya Kita FX Stroke Lalu Field tipe nya Kita ganti Menjadi gradient Kita ganti Warnanya Menjadi warna Tiga warna Seperti ini ya Lalu oke Size nya bisa kita Tambahin Nah Seperti itu Kalau sudah Oke Nah Lalu kita Pilih layar 4 terlebih dahulu Lalu kembali lagi Ke layar Shape 2 Dan untuk berikutnya Kita tinggal Ketikan saja Text nya ya Tengah Warnanya putih Oke Ukurannya Buat saja 12 Lalu kita yang Regular saja Oke Selanjutnya Kita ketikan Menerima Pesanan Lalu HP Oke Kita isi saja Nah Seperti ini Oke disini Spanduk nya Sudah selesai ya Teman teman Cukup mudah bukan Nah Oke kita zoom Lihat hasilnya Iya Sudah seperti Spanduk di restoran Restoran yang mewah ya Teman teman Nah Kalau gitu Cukup sekian Video tutorial Dari The Access Channel ya Teman teman Oke Bahan bisa kalian Download Di link deskripsi saya Dan file PSD nya Juga saya siapkan Untuk kalian bisa Mengedit sendiri ya Teman teman Oke Nah hasilnya sudah Cantik seperti ini Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Teman teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.